Oke, saya diceritakan terkait dengan penangkapan dua. Jadi, kedua tersangka ini kami amankan tadi pagi sekitar pukul 10 di Kelurahan Batarugu. Itu berapa orang yang tersangka? Yang didapat dua orang, tapi mereka ini beroperasi empat orang, satu sudah diproses untuk kasus lain di lembaga, kemasyarakatan, yang dua ini kita tangkap. Apa kemasyarakat? Satu orang rekannya ini masih dalam tahap pengejaran, tapi identitasnya sudah di kantong di Kelurahan Batarugu. Dudanya Kelurahan Batarugu? Iya. Ini mereka ini sudah spesialis atau seperti apa? Spesialis, karena sudah lebih dari 10 TKP dan sudah berulangan. Jadi, untuk modus operandinya, mereka berkendara mencari korban setelah ada sasaran yang mereka anggap empuk, langsung dipepet, langsung diambil barang-barang berharganya. Tidak ada ancaman atau apa? Untuk saja mereka tidak menggunakan senjata tajam. Pasal yang dikenakan, pasal 363 ayat 1 keempat ayat. Tidak ada himbawan tidak? Jadi, kami himbaw kepada seluruh masyarakat kota Bawabau, supaya lebih waspada terhadap barang-barang berharga yang dibawa. Jangan simpan barang-barang berharga seperti dompet, handphone di dashboard, motor. Terima kasih telah menonton!